Sampai Indonesia Pagi, kembali untuk Anda Saudara kali ini di segmen Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Anggaran pendapatan dan belanja negara hingga Juli 2024, defisit 93,4 triliun rupiah atau 0,41% dari produk domestik bruto. Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang keseimbangan primer anggaran masih mencatatkan tren positif sebesar 179,3 triliun rupiah. Pemerintah melaporkan pendapatan negara sejak awal tahun hingga Juli 2024 sebesar 1.545,4 triliun atau 55,1% dari target. Sementara angka belanja negara sebesar 1.638,8 triliun atau hampir 50% dari paguanggaran. Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam APBN kita selasa kemarin.